Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita punya kendala keluhan di luar ya jadi kendala sendiri mobilnya remnya lengket seperti itu untuk roda depan sebelah kanan jadi ini tadi panas masuk ya untuk trombolnya ini sudah kita buka untuk bagian trombolnya jadi untuk bagian pennya pen kampas untuk bagian belakang ini macet ini kita congkak tadi tidak bisa ya jadi ini untuk silnya juga bocor masalahnya kalau pen macet otomatis dia yang mendorong sil yang mendorong ini dia nggak kuat ya makanya untuk saya cepat kena atau cepat bocor jadi yang main cuma yang di depan ya ini yang di depan ini kita cokel tadi mau tapi untuk yang kampas yang di belakang yang bagian belakang ini ya dia tidak mau jadi nanti kita panasi untuk bagian pennya seperti biasa kita panasi baru kita congkel sama kita ini ya untuk bagian setelanya ini sudah macet mas bro ya jadi kita panasi supaya dia bisa di setel untuk bagian setelan kampasnya sama yang disini untuk setelan kampasnya juga macet nanti kita panasi seperti itu supaya mau setel mas bu ya sama hasilnya ini kita ganti karena sudah bocor mas bu ya jadi hasilnya kalah karena untuk mendorong ini ya kampasnya karena disini macet otomatis kalah mas bu ya hasilnya dia bocor masalahnya untuk yang yang didorong pennya ini macet pen kampasnya Oke ini kita panasi dulu untuk pennya setelan kampasnya setelah itu nanti kita lepas ya untuk remnya kita ganti seperti itu mas bro ya ini untuk pen kampas sudah kita panasi jadi ini tinggal untuk memanasi setelan remnya mas bro ya jadi untuk setelan rem atau setelan kampasnya dia macet jadi ini ini untuk bagian depan ini kita panasi supaya bekas krak-krak ya atau sepatutnya dia bisa lepas seperti itu ini kita panasin dulu untuk pennya kita panasin tadi ya untuk bagian belakang sudah lancar pada waktu kita coba dia sudah mau ya maksudnya ini tinggal manasi untuk bagian setelan kampasnya jadi ini untuk sel remnya mas bro ya ini untuk sel remnya sudah kita ganti ini untuk sel rem yang bekasnya jadi ini sudah mulai awas bagian ujung-ujungnya mas bro ya Jadi kalau sudah seperti ini otomatis minyak rem dia akan terus berkurang tapi tidak langsung habis untuk minyak rem ya jadi perlahan dia berkurang seperti itu jadi untuk rekan semuanya tidak mempunyai masalah sama ya khususnya pada waktu minyak rem diisi ya ditandunnya dia terus berkurang padahal untuk sel remnya kita lihat dari luar dia tidak ada kebocoran bisa jadi untuk bagian sel remnya sudah kita mulai rembes jadi tidak langsung kelihatan untuk bocornya mas bro ya kalau sudah kalau rembes seperti itu jadi perlahan dia untuk minyak rem terus berkurang seperti itu jadi mau nggak mau kita harus bongkar untuk kromolnya mas bro ya jadi kita cek untuk kondisi sel remnya seperti itu jadi jadi ini sudah kita pasang untuk sel remnya mas bro ya ini proses pemasangan sel remnya jangan lupa kita kasih kris ya supaya untuk sel remnya dia alat seperti itu kita kasih kris seperti ini dan lanjut kita pemasangan untuk sel remnya ini kita pasang dulu seperti ya ini untuk sel remnya sudah kita pasang rengsek seperti itu lanjut kita pasang untuk komponnya fia kini kita pasang dulu untuk kris kita ganti ya ini untuk bikernya yang lama kita ganti sama yang baru mas bro ya ini untuk kris sudah kita ganti sama yang baru lanjut kita pasang ya untuk rodanya oke ini kita pasang dulu untuk rodanya ya oke mas bro ini untuk roda sudah kita pasang ya jadi untuk minyak rem belum sempat kecapitan jadi kita buanginnya langsung di mantadamnya ini kita buangin dulu ya bin 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 jadi seperti itu ya untuk cara belakangnya untuk mobil ini penyakitnya yang remaja untuk tempatnya yang macam Oke semoga bermanfaat untuk semuanya terhadap orang lainnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh